Dedy Corbuzier Tengah Menjadi Sorotan Video wawancaranya dengan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah, ramai diperbincangkan publik. Dalam video bertajuk Siti Fadilah, Sebuah Konspirasi, Saya Dikorbankan, eksklusif, Siti berbincang dengan Dedy tentang banyak hal, seperti flu burung, virus corona, hingga Bill Gates. Namun, Baru diketahui bahwa Dedy ternyata tidak mengantongi izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi langsung oleh Humas Ditjenpas Rika Aprianti. Ia, nggak ada izin sama sekali ke kami, ungkap Rika kepada kumparan melalui sambungan telepon, Sabtu, 23.05. Rika tidak memungkiri bahwa apa yang dilakukan oleh Dedy memang menyalahi aturan. Apalagi, Dedy melakukan wawancara di saat Siti sedang dirawat di rumah sakit. Karena itu, Ditjenpas tengah mengusut untuk mencari pihak yang bertanggung jawab, yang diduga meloloskan Dedy untuk mewawancara ICT. Lagi kita telusuri saat ini. Tapi, yang perlu diketahui, dengan kondisi COVID-19 saat ini, walau keterbatasan, tim sudah menjaga sesuai dengan fungsinya. Posisi wawancara tersebut saat Busiti sedang dirawat di RSPAD, kan, bebernya. Teman-teman sudah berusaha menjaga. Jadi, jangan buru-buru menghakimi. Mereka sudah berusaha dengan segala upaya maksimal melakukan tugasnya. Tapi, ya, memang izin, wawancara, belum ada tambahnya. Saat ini Siti Fadila juga diketahui sudah kembali ke rutan Pondok Bambu dan menjalani masa tahanannya. Siti sudah diizinkan keluar rumah sakit karena kondisinya yang sudah lebih baik dan atas rekomendasi dokter. Siti Fadila merupakan narapidana kasus korupsi alat kesehatan. Ia dihukum 4 tahun penjara oleh hakim dan baru akan bebas pada Oktober 2020 mendatang. Kumparan.com Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax